Marit My Best Friend Bab 3 Raka masuk ke dalam penthouse milik Adrian, sebuah hunian bergengsi yang jangan ditanyakan lagi bagaimana indahnya ruangan ini, bernuansa modern dengan banyal ornamen kristal, tangga kristal meliuk dan terdapat banyak dinding kaca yang menembus pemandangan indah dari atas ketinggian 100 lantai. Namun baru juga masuk, raka sudah dibuai bersin-bersin, bukan perkara ada debu di ruangan ini, sama sekali tidak karena penthouse ini terjaga kebersihan dan kesterilannya, terdapat seorang pelayan di dalam hunian mewah ini. Meow, sapa Tania, kucing putih dengan jenis British Sortair berdiri menyambut, rupanya karena Tania Raka bersin-bersin, dia memang alergi kucing. Sit, Tania, dadimu ituloh, bikin ulah terus. Huacim, Bayul. Panggil Raka, seraya ia berjalan menghindari Tania, namun sialnya Tania malah mengekornya, meski mereka tak dekat, tapi rupanya Tania tahu itu adalah omnya. Bayul. Huacim. Bayul muncul dari arah ruang laundry. Ya, dan Raka. Dan Adrian belum pulang dah dua hari ini. Adrian udah pulang, tapi dia mau tinggal di apartemenku dan aku disuruh tinggal di sini. Bayul terlihat heran, ia lantas menggendong Tania, Raka bersin lagi. Kenapa? Dan Raka. Kumat lagi stresnya kali. Masker mana? Aku harus bawa Tania ke bawah, dia bilang suruh mindahin Tania juga ke sana. Bayul melepas Tania lagi. Ia mencari masker dan menyiapkan semua keperluan Tania untuk pindah rumah. Ada-ada aja dan Adrian ini, pake tukeran tempat segala. Jadi Bayul ikut pindah ke bawah juga. Raka menggeleng seraya memakai maskernya. Bayul di sini saja. Aku mau ke atas dulu, kalau persiapan pindahan Tania sudah rampung, panggil aku. Ya dan Raka. Raka lantas naik ke atas, Tania hendak ikut pada Raka, namun Bayul mencegatnya. Tania, kita kedadimu ya, dia pindah di bawah. Tania pun dimasukkan ke dalam kandangnya dan Bayul menyiapkan semua barang-barang Tania lagi. Di bawah sana, di unit 303 lantai 65. Gladys berguling-guling di kasur itu, kasur dengan ukuran king yang begitu empuk, ia juga suka dengan nuansa kamarnya yang putih berpadu krem, minimalis dan menenangkan. Tak pernah ia membayangkan bisa tinggal di Hunian sebagus ini. Aduh, Ed, ini mah gue berasa jadi orang kaya. Adrian memutar bola matanya. Di penthouse gue dong, lo bakal berasa jadi ratu. Batinnya. Adrian terlihat sibuk memumuti barang-barang pribadi Raka. Gladys memperhatikan itu, ia lantas turun dari kasurnya dan membuka kopernya, mulai menata baju-bajunya di lemari Raka. Di kamar ini ada sofa besar, gue tidur di sofa juga enggak masalah si Ed, celetuknya seraya beberes. Ya iyalah, tahu diri itu namanya, ya kali lo tidur di kasur gue. Sebenarnya di apartemen itu terdapat dua kamar, namun kamar yang satu lagi belum ada ranjangnya, hanya ada kasur lantai saja yang bisa digulung. Jadi kalau ibu Raka berkunjung, Raka akan tidur di kasur lantai. Iya, iya, cupu. Toh sofa lo lebih empuk dari kasur di rumah gue. Adrian mendelik di kata cupu. Lo ngatain gue, dis. Gladys menatap ke udara, keceplosan meledek Adrian. Apa? Ngatain apa? Gue barusan bilang lo ganteng, elo enggak denger ya. Budek lu. Adrian tampak berpikir, mengingat ucapan Gladys, dan ia pikir ia memang salah dengar. Gladys lantas melihat figura di nakas, dan itu adalah foto Raka bersama ibunya. Gladys melihat itu, mengamati figura. Adrian lalu bangkit dan menyambar foto Raka. Jangan lihat-lihat, ntar naksir lagi. Enggak, itu soalnya namanya mirip sama cinta pertama gue kala SD. Dulu tuh gue ngevans sama kakak kelas yang namanya Raka, dan wajahnya juga agak mirip. Adrian memicinkan matanya. Ia ingat, jika Raka SD-nya di kampung, dan bisa saja itu satu kampung dengan Gladys. Namun ia berusaha menutupi fakta itu. Raka Atmaja, SD-nya di kampung. Yang benar aja, dia sekolah di International School. Lancar sekali pria ini membuat cerita fiktif, sepertinya pemuda ini memang waktu sekolah mendapat nilai yang bagus di pelajaran mengarang. Ia, gue tahu, kan hanya mirip, gimana sih lo, itu sama kayak gue yang kata orang-orang mirip Jenny Blackpink. Mirip itu kan wajar. Adrian memeperlihatkan ekspresi mualkala Gladys berkata demikian. Mirip Jenny, dilihat dari puncak monas dan dilihatnya pakek sedotan pulak. Lo emang iya, kata Ruri kata Yolanda, kata Kang Willy juga. Adrian mengibaskan tangannya. Bu Renata Noh yang mirip Jisoo Blackpink, cantik kagak ketulungan. Entah kenapa mendengar Adrian memuji Renata, Gladys jadi dongkol juga. Udah ah, gue mau mandi dulu, terus tidur. Besok kita kan harus kerja lagi. Adrian lalu masuk ke dalam kamar mandi dan Gladys meneruskan berbenahnya. Ia juga nanti ingin mandi, ingin merasakan mandi di kamar mandi mewah di apartemen ini. Usai berbenah, ia merebahkan diri di sofa, menatap langit-langit kamar. Ia lantas teringat lagi akan kenangan masa lalunya bersama Devano, di mana ketika itu mereka juga sudah merancang masa depan yang indah. Ia ingat ketika Devan bilang ingin menjadikannya ratu dihuniannya, Devan sudah memiliki rumah yang cukup mewah, meski bukan di apartemen seperti ini. Gladys pernah diajak ke rumah itu, rumah itu belum resmi dihuni saat itu. Dan di rumah itu juga awal mula yang menyebabkan Devano menjadi agak berubah padanya. Di dalam rumah itu Devan merayu Gladys, pria itu meminta untuk hanya sekadar sambaran, namun Gladys menolak, ia bukannya tak cinta, tentu saja sangat cinta, hanya saja ia takut juga jika ia mau disambar, maka akan terjadi lagi hal yang lebih dari itu, ia akui ia bukan wanita yang solehah, namun ia tetap memiliki prinsip jika wanita itu harus menjaga kesucinya hingga ia nanti menyerahkannya untuk suaminya, usai mereka ada pada ikatan yang dihalalkan. Dan rupanya Devan tak tahan dengan itu, Gladys dicampakannya begitu saja hanya karena menolak diajak konser bersama. Mengingat masa lalu membuatnya terluka, ia menangis, apalagi yang jadi pihak ketiga di hubungan mereka adalah sepupunya sendiri. Dan tangisan itu menghantarkannya pada kantuk, Gladys pun mendengkur halus, ia tidur di sofa empuk itu. Adrian usai dengan mandinya, ia keluar kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk putih yang melilit menutupi area pinggang hingga atas lutut. Handuk yang kecil ia gosok-gosokkan pada kepalanya yang basah. Ia lantas mendekati Gladys, dilihatnya gadis itu tak bergerak di atas sofa. Dia tidur iya. Adrian mengamati wajah Gladys dari dekat, lantas terkeke karena Gladys tidur mendengkur halus seperti halnya kucingnya, Tania. Kalau lagi tidur, baru kelihatan kalemnya. Kalau lagi kalem dan enggak barbar, jadi kelihatan cantiknya. Adrian tentu tak tega melihat seorang wanita tidur di sofa, ia tadi hanya bergurau saja menyuruh Gladys tidur di sofa, rencananya ia nanti akan tidur di kamar satu lagi, kamar dengan lantai kayu dan ia nanti hanya beralaskan kasur lipat ala Japanese. Adrian lantas menusuk-nusuk pipi Gladys dengan ujung telunjuknya, ia lalu menusuk tepat di area lesung pipi Gladys. Gladys memiliki lesung di pipi, jika tersenyum, maka akan terlihat cantiknya. Dis, bangun woy, bisik Adrian. Namun Gladys terlihat begitu nyenyak, Adrian lalu berbisik lagi. Dis bangun, kalau enggak bangun gue sambar nih. Sontak saja Gladys langsung membuka matanya, ia lalu berteriak histeris ketika melihat wajah Adrian begitu dekat dengan wajahnya. Ah 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 ah. Ada orang ganteng. Gladys berdiri di sofa, lalu melompat menghindari Adrian. Siapa lo? Laki gue mana? Ia celingukan mencari sosok Adrian yang biasa dikenalnya. Adrian menggelengkan kepalanya melihat tingkah Gladys. Ini gue, Adrian, laki lo yang paling rupawan. Gladys mengucek matanya, lalu menatap lekat-lekat pada Adrian. Mana mungkin, laki gue itu cupu. Adrian mendengkus lagi. Gue selepet mulut lo sekali lagi bilang gue cupu. Gladys lalu mulai sadar jika sosok di depannya adalah Adrian. Elo Adrian. Gladys lantas mendekati Adrian, mengamati wajahnya, itu memang wajah Adrian. Kemarin waktu jadi pengantin baru juga ia melihat Adrian tanpa kacamata. Hanya saja ia baru melihatnya dari jarak yang dekat. Jika rambutnya tak disisir begitu klimis, ternyata Adrian ganteng juga. Gladys juga baru sadar kalau Adrian memiliki mata yang indah, itu abu-abu cenderung biru. Dan ia juga memiliki tubuh yang atletis, dede bidang, bisep yang agak menonjol, bahu yang kokoh dan perutnya yang seperti roti sobek, menurut Gladys itu seksi sekali. Melihat Gladys tak berkedip, Adrian lalu menyentil kening Gladys. Gladys meringis kesakitan. Lo tidur di kasur, gue tidur di kamar sebelah. Meski sofa tampak nyaman, tetap aja, ruang gerak lo nanti terbatas. Udah ah, gue mau tidur di sana. Adrian melenggang pergi, namun sebelumnya ia memakai kaos dan membawa celana pendek. Sementara Gladys masih membatu, ia sok dengan penampilan Adrian yang sama sekali tak cupu. Aku pikir yang punya badan begitu hanya opa-opa dan aktor Hollywood aja. Nah kan, gue jadi ngayal yang enggak kenggak. Gladys melihat di tangannya, rasanya ia ingin sekali menyentuh kotak-kotak di perut itu. Dosa enggak ya kalau nanti diem-diem gue nyentuh dia, gumamnya seorang diri, pikirannya semakin gila saja. Pagi hari itu, Gladys membuka matanya karena ia merasa ada yang menggelitik hidungnya, rasa geli itu seperti bulu, namun juga kadang terasa seperti kuku yang memainkan hidungnya. Gladys membuka matanya dan betapa terkejutnya ia ketika ia dapati wajah kucing berada tepat di depan wajahnya, ia sampai berteriak histeris dan sontak terlonjak dari kasurnya. Terdengar suara tawa terpingkal, dan rupanya itu adalah suara Adrian, pria itu menggendong kucing dan tertawa-tawa renyah menunjuk-nunjuk wajahnya. Sialan lo, ngerjain gue aja bisanya. Punya laki gue pikir bakal dibangunin dengan sambaran, lah ini hidung gue dikasih kucing. Adrian tergelak lagi. Ah, nanti giliran banguninnya pake sambaran entar gue disangka mau ngajak lo konser lagi. Kenalin nih, anak kita. Namanya Tania, Tania, kenalin. Ini momi sambung kamu, bilang hai sama momi. Adrian menyodorkan kucing itu pada Gladys. Stres lo ya. Kali gue suruh kenalan sama kucing. Ini anak angkat gue, ayo kenalan. Gladys mendengkus, namun ia menurut menjulurkan tangan ta. Namun Tania malah mencakar tangan Gladys, Gladys menjerit dan menangis. Anak lo enggak suka punya momi kayak gue, et. Serunya. Adrian tergelak lagi. Tania, jangan begitu, meski enggak secantik cewek yang daddy tunjukin fotonya sama kamu, tapi inilah kenyataannya, dia momi sambung kamu, dia enggak akan kejam kayak ibu tiri pada umumnya kok, jangan dicakar lagi ya. M-E-E-O-O-N-G Sepertinya Tania menganggap Gladys sebagai saingannya, baginya sugar dadinya hanya miliknya seorang. Dia cemburu kali sama gue, dia nganggep lo sugar dadinya. Gladys seperti bisa membaca pikiran Tania. Ngaco aja lo, udah sana mandi, gue tunggu di meja makan. Gladys girang, dari semalam ia ingin mandi namun belum kesampaian, ia lalu dengan semangat masuk ke kamar mandi. Mulutnya ternganga ketika ia melihat ada batuk. Gladys membuka keran itu dan kelar air panas. Setelahnya ia memutar yang keran air dingin. Wow, ada bubble bath-nya juga. Gladys menuang bubble bath dan betap itu kini jadi dipenuhi busa. Setelah melep SPKI-nya, ia pun masuk ke dalam betap itu dan bermain busa seperti anak kecil. Relaxnya. Ini sih gue bisa betah mandi berjam-jam, sehari lima kali mandi juga gue jabanin. Saking asiknya, tak terasa sudah cukup lama Gladys berada di dalam kamar mandi. Tiba-tiba suara pintu kamar mandi diketuk kencang. Dies. Elo enggak pingsankan di dalam. Teriaknya dari luar kamar mandi. Gladys jadi tersadar ia sudah cukup lama berendam. Dies. Kalau enggak jawab gue dobrak ya. Eh, jangan et. Gue telanang ini, gila lo main dobrak aja. Telanang. Makin pengen gue dobrak. Godanya membuat Gladys geregatan ingin memukul kepala pria itu. Ia segera memakai batrobenya dan segera keluar dari kamar mandi. Lama amat, Elo pingsan apa tidur lagi. Gladys tersenyum malu, namun senyumannya lebar menampakkan gigi putihnya yang berkilau. Ia malu tentu saja kalau bilang dia keasikan mandi. Buruan dandannya, ini jam berapa nih? Iya-iya, bawel. Elo kok galaknya ngalahin ibu-ibu kos sih? Udah sana keluar, gue mau ganti baju. Namun Adrian malah duduk di sofa. Kok di sini? Gue bilang lo keluar dulu. Gue mau liatin lo, entar Elo ganti bajunya lama gimana. Harus dipantau. Bisa saja alasan dia, dia tergoda harum tubuh Gladys, apalagi melihatnya dengan rambut basah dan tebuh hanya berbalut batrobe, jiwa kemesmannya yang terpendam mulai keluar. Gila lo. Ya kali gue telanang depan lo gitu. Amal harta lo enggak punya, amal itu aja, toh sama gue ini. Gladys murka, hendak melempar apapun benda yang ada di dekatnya pada sosok yang baginya menyebalkan itu. Namun Adrian segera ambil langkah seribu sebelum wajahnya yang tampan di enem sesuatu. Gladys mengernyitkan hidung ketika ia hanya disediai sandwich dengan selai coklat sebagai menu sarapan dan semangkuk sereal. Adrian memperhatikan Gladys yang terlihat tak selera makan. Kenapa? Elo enggak selera. Enggak apa-apa sih, tapi kayak bocah sarapannya sereal, gue biasa sarapan nasi uduk atau yang berat-berat gitu, kalau gue hanya sarapan ini yang ada entar baru sampai depan kantor gue udah pingsan. Adrian tergelak dengan kejujuran Gladys, berbeda dengan dirinya yang terbiasa sarapan ringan, atau bahkan hanya makan salad saja. Sorry, gue enggak bisa masak soalnya, hanya bisa manggang roti. Gue bisa masak, et, elo mau gue bikini sesuatu. Adrian menggeleng, Enggak deh, buat lo aja, gue mah makan bisa beli. Gladys lantas berjalan menuju dapur yang estetik itu, membuka kulkas dan mencari sesuatu untuk diolah. Ia lalu menemukan sayuran, telur, sosis dan kornet serta tenderloin. Gladys mengernyit dahi, katanya enggak bisa masak, kok stok bahan makanannya banyak banget, et. Gladys mengambil telur dan sosis untuk ia masak, setidaknya walau tidak ada nasi, ia ingin membuat sandwitch yang mengenyangkan dan lesat bagi lidahnya. Itu kan si Raka, dia jago masak. Gladys merasa janggal, pasalnya katanya si Raka adalah tuan muda, namun kenapa dia terbiasa masak sendiri. Dan mengisi full kulkas Adrian, padahal ini bukan huniannya. Tuan muda kok dibiarin masak sendiri. Gladys memicinkan matanya. Adrian terlihat berpikir, lama-lama kewalahan juga dia mengarang terus, kalau penulis masih mending, mengarang jadi buku atau suatu karya. NGH, dia memang low profile, meski seorang tuan muda, tapi dia enggak manja. Gladys tersenyum samar, dia merasa jarang sekali di zaman seperti ini ada lelaki seperti Raka. Apalagi Raka terlihat sedikit jutek dan kaku, namun bagi Gladys itu malah jadi daya tarik tersendiri. Usai membuat sarapannya, ia menghidangkan juga untuk Adrian. Gue baik kan Ed, no gue bikinin juga. Adrian memperhatikan sandwich itu, mengangkat piringnya, ia amati dengan seksama, bagian atas dan sekeliling tepian sandwich itu, layaknya juri master chef saja. Nggak usah sok-sokan lu, tinggal makan aja, biasanya juga lo jajan roti selai yang dua ribuan juga. Adrian terkekeh, pura-pura menjadi sederhana di depan Gladys baginya cukup seru juga. Adrian lantas memakan itu dan ia akui, masakan Gladys enak juga, bahkan sandwichnya kaya rasa. Berbeda dari sandwich yang biasa ia makan atau beli, bahkan buatan mbak Yul dan Raka pun kalah enaknya. Pinter juga lo masak. Dipuji demikian oleh Adrian Gladys agak senang juga, namun ia menutupi rasa senang itu dengan candaan. Beruntung lo Ed punya bini kayak gue, gue serba bisa, nyuci, bersih-bersih, gue jabanin. Elo enggak usah sewa art lagi, biar gue yang ngerjain semuanya, itung-itung gue kayak bayar kosan sama lo. Adrian melirik Gladys, merasa tak setuju dengan itu, pasalnya meski pernikahan mereka hanya pura-pura, namun secara tanggung jawab, sebagai lelaki harusnya ia bertanggung jawab atas Gladys. Kalau saja ia tak sedang pura-pura jadi karyawan biasa, ia ingin sekali memberikan Gladys Black Card, agar gadis itu bisa membeli apapun yang ia inginkan, terutama juga untuk membantu Abah dan Ambu. Adrian lantas merogoh tasnya dan meraih ponselnya. Oh iya, dis, kita kan sudah hidup bersama, meski hanya pura-pura, tapi Elo tetap istri gue yang wajib gue nafkahi. Elo mau uang bulanan berapa? Gladys langsung mengibaskan tangannya. Enggak perlu, et, biar aja kita hidup seperti dulu, duit lo ya duit lo, duit gue ya duit gue. Bukannya duit lo juga gajinya pasti setiap bulan berkurang banyak untuk nyicil ini semua kan. Kalau gitu biaya makan biar dari gaji gue. Mana bisa begitu, dis. Rugi di Elo dong, ngapain lo nikah kalau lo makan dari hasil kerja lo sendiri. Gladys menelan sandwichnya cepat-cepat. Elo yang ngajak gue nikah, bego. Tapi gue juga makasih lo udah nyelamatin harga diri orang tua gue yang diinjek-injek adek mereka. Jadi, selama tiga bulan ini enggak masalah bagi gue nanggung kebutuhan makan lo. Nomor rekening lo berapa? Biar gue transfer buat belanja bulanan. Gladys menggeleng. Enggak usah sok kaya deh, et. Kadang juga Elo gue kasih ongkos taksikan. Adrian memijit keningnya, ia tak enak hati juga seperti ini. Gladys yang suguhan susah malah menghibah pada dirinya yang sebetulnya seorang sultan. Ia jadi seolah mepermainkan perasaan gadis baik hati itu. Ya, meski Gladys itu jail dan ceplas-ceplos, namun ia memiliki hati yang baik. Sebenarnya tabungan gue banyak, dis. Gue begitu karena ingin menambung, jadi gue punya uang kok. Adrian merogoh dompetnya, untungnya selain punya kartu kredit, ia juga punya kartu debit, namun nominalnya tentu akan membuat Gladys sok kalau ia tahu saldonya. Dis, ini debit gue Elo yang pegang, buat jajan lo atau apapun itu terserah. Gladys mendorong tangan Adrian. Ya udah deh, Elo yang belanja, sebagai gantinya, gue jadi babu lo aja selama tiga bulan ini. Titik, Adrian jadi kian merasa bersalah, seolah mengibuli gadis itu habis-habisan. Ia juga merutuki dirinya sendiri yang begitu gegabuh menikahi gadis itu, pernikahan yang sungguh konyol. Oh iya, nanti di kantor kita kayak biasakan. Enggak ada yang tahukan. Dan jangan sampai teman-teman kita tahu kalau kita satu rumah, bisa dianggap kumpul kep nol nantinya. Gladys begitu cerewet, sebab ia merasa deg-degan juga. Takut sekali nanti ada yang tahu dia sudah menikah dengan Adrian. Iya? Bawel. Gue juga ogah ketahuan cem-ceman gue kalau gue udah nikah. Gladys memicinkan matanya. Cem-ceman? Siapa? Bu Renata lah. Enggak tahu diri lo, et. Mana mau sekelas Renata dan Devano mau nikah sama kaum remah rengginang kayak kita, lo lihat nih gue yang dicampakin tuh kaum elit sebagai contohnya. Namun Adrian yakin kalau Renata gadis yang baik, yang kelak mau mencintainya tanpa embel-embel anak Sultan. Di kediaman yang super megah nan mewah bergaya Eropa, seorang pria dewasa nan tampan menuruni tangga rumah itu yang lebar dan meliuk, ia sudah memakai jasnya dan menjinjing tasnya yang berisi laptop. Ia tersenyum memandangi seantero rumahnya yang mewah, dan di bawah sana, beberapa pelayan menyambutnya. Selamat pagi, Tuan Aldri. Aldri tak menjawab, hanya menganggup dengan wajah angkuhnya. Rasanya ia seperti menjadi putra mahkota di rumah ini. Sejak Adrian memutuskan untuk menyamar dan pindah rumah, ada perasaan lega, seolah ia menjadi satu-satunya pangeran di sini, dan menjadi satu-satunya yang dipercaya dan disayangi papa angkatnya, Anggara Hadi Mulyo. Pagi, Sayang, Sapa Regina, istri kedua Anggara, yang Anggara nikahi ketika satu tahun istri pertamanya, Regita, mama kandung dari Adrian Hadi Mulyo, meninggal. Regina dan Regita adalah kakak beradik, di mana Regina adalah adik dari Regita, bisa dibilang pernikahan mereka adalah pernikahan turun ranjang. Pagi, Mami, Papa, sapanya pada papanya juga yang terlihat masih sibuk dengan gadgetnya. Aldri lantas memperhatikan papanya. Ada apa-apa? Ada masalah. Anggara menoleh pada Aldri. Oh iya, ini sedang menghubungi Adrian, tapi belum digubris, jadi Papa hubungi Raka, Raka juga belum baca pesan Papa. Aldri memutar bola matanya. Papa kan tahu Adrian itu masih seperti anak kecil, suka lari dari tanggung jawab. Memangnya ada apa menghubungi Adrian sepagi ini. Aldri mulai menyuapkan wafle ke mulutnya. Papa ingin Adrian pulang sebentar di hari minggu nanti, anak rekan bisnis para, Amber, katanya mau coba dikenalkan dengan Adrian. Sepertinya Pak Mahendra tertarik jadi besan para. Mendengar nama Mahendra disebut, Regina menoleh cepat pada anggara. Mas Hendra, pemilik perusahaan properti itu. Anggara menganggup. Ya, pemilik Gryatama Group. Regina ternganga. Em, begini, pah. Bukannya Aldri itu adalah anak pertama, dia lebih dewasa dari Adrian, kalau urusan menikah, Mami rasa Aldri lebih pas usianya. Dan sebaiknya bukannya kakak itu jangan dilangkahi adiknya ya. Iya kan? Rupanya Regina tak ingin menyianyiakan kesempatannya untuk menjadi besan Mahendra, ia merasa mereka memang satu level dengan dirinya, itu juga bisa membuat Aldri nantinya berkesempatan semakin menjelma menjadi pria yang hebat, keluarga itu memang tak kalah konglomerat dari anggara. Namun Aldri terlihat tak suka dengan ucapan Maminya, tentu saja karena saat ini dia menjalin hubungan dengan Renata, gadis incaran Adrian, manajer pemasaran di perusahaan cabang Bandung yang terdapat di dalamnya Adrian bekerja. Aku enggak mau dijodoh-jodohkan, biar buat Adrian saja, celetuknya yang membuat Regina melotot padanya. Kamu sudah punya pasangan? Tanya anggara pada Aldri, dan Aldri mengangguk. Hanya main-main saja, Mami yakin begitu, lelaki seusia Aldri wajarlah gonta ganti pasangan, mereka belum serius, pah. Sepertinya Aldri mulai paham, maksud Maminya. Maminya ingin dirinya kelak menikah dengan Amber. Jangan begitu, lelaki harus menghargai komitmen, yang dipegang itu ucapannya, iya kan Aldri. Jadi biar Adrian saja yang coba Papa kenalkan pada putri teman Papa itu. Papa rasa, Adrian belum punya pasangan. Aldri tersenyum puas, Ia kembali merasa menang dari Adrian, karena wanita yang Adrian incar kini menjadi miliknya. Rasanya tak sabar bagi Aldri untuk menunjukkan pada Adrian kalau ia dan Renata sudah resmi berhubungan. Sementara itu, Adrian kini turun dari taksi onlinenya bersama Gladys, namun mereka turun jauh dari gerbang kantor, mereka takut sekali nanti ada yang memergoki mereka dan mereka nantinya digosipkan pacaran. Berapa bayarnya tadi, et? Tanya Gladys. 15 ribu, dapat potongan dari dompet digitalnya. Gladys tersenyum senang. Berarti gue bayarnya hanya 7.500, ya. Ternyata menikah bikin ongkos taksi murah, ya. Ada untungnya juga kita nikah, jadi kita bisa terus patungan begini, jauh lebih hemat. Gladys merogoh tasnya, hendak bayar pada Adrian, namun Adrian mencegatnya. Ya elah, dis, 7 ribu doang, enggak usah bayar. Enggak bisa gitu dong, et. Gue heran deh sama lo, belakangan kok lo rada sombong sih. Dulu juga gue kasih lo ongkos lo diem-diem aja. Gensi ya lo karena gue jadi istri lo sekarang. Udah santai aja kali. Pernikahan ini nih gue rasa bisa jadi simbiosis mutualisme. Biaya hidup kita bisa lebih hemat. Adrian menahan tawanya, ia mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Bisa-bisanya Gladys berpikir pernikahan ini menguntungkan karena jadi bisa patungan bayar taksi. Gladys selalu memasukkan uang selembar 5 ribu dan selembar 2 ribu serta satu koin lima ratusan ke dalam saku kemeja Adrian. Adrian bergidik geli karena dadanya jadi tersentuh tangan Gladys. Jangan pegang-pegang dong, gue masih perjka. Adrian mundur sedikit. Gladys mendengkus, padahal dia bercita-cita ingin memegangi roti sobek, tapi disentuh sedikit dari luar saja pria itu merasa enggan. Kagak. Pikiran lo aja tuh yang omes, GR lo, lo pikir lo cakep apa. Kagak. Elo itu cupu. Entah kenapa Gladys jadi kesal, rasanya ia agak nyut-nyutan hatinya Adrian tak mau disentuhnya. Gladys berjalan lebih dulu meninggalkan Adrian menuju kantor. Dis. Tungguin gue. Teriak Adrian. Gladys menoleh sebentar lalu semakin berlari meninggalkan Adrian. Jauh-jauh sana. Gue juga masih pewee, jangan dekat-dekat gue. Teriaknya membuat beberapa orang di sekitar yang juga berjalan di bahu jalan itu jadi menoleh jijik pada Adrian. Adrian mengibas-ngibaskan tangannya. Eh, enggak, gue enggak apa-apain dia kok, gue enggak kenal sama dia. Adrian takut dikira ngapa-ngapain Gladys, ia lalu berlari karena terus dipandangi dengan tatapan jijik dan curiga. Sialan si Gladys, gue jadi dikira kang macam-macam kan. Batinnya sambil lari. Gladys berlarian hingga ia naik ke lift, di dalam lift itu sudah dipenuhi beberapa orang. Gladys, udah sembuh lo. Tanya Ruri, rupanya sahabatnya itu berada di dalam lift yang sama. Eh, elo, Ri, iya nih, udah sembuh gue. Tadinya gue sama Yola mau tengokin lo, kata Yola lo udah resmi pindah kosan ya. Kemana sih? Yola bilang lo enggak kasih alasan apapun kalau mau pindah kosan, elo marahan sama Yolanda. Gladys menggeleng, namun bingung menjawab apa, ia hanya beralasan pada Yolanda kalau dia pindah kosan karena ibu kosnya galak dan banyak aturan. Enggak lah, mana mungkin gue marah. Gue hanya pindah ke yang lebih deket aja sih, biar hemat ongkos. Kalau gitu gue, Yola sama Kang Willy kapan-kapan main dong, udah lama nih kita enggak kumpul dan makan-makan di kosan. Glek, ya kali gue ajak mereka ke apartemen. Bisa panjang urusannya, batinnya. Ting, bunyi lift terbuka. Ruri, sampai jumpa di jam makan siang ya. Gladys segera keluar, melambaikan tangannya, ia dan Ruri memang beda divisi, mereka akrab karena keduanya memang sudah berteman kalah di bangku kuliah dulu. Ruri pun melambaikan tangannya dan pintu lift tertutup. Viu, sekarang gue lolos, masalahnya ntar mereka pasti nanya lagi gue ngekos di mana. Gue harus jawab apa coba. Di dalam kebingungannya, seseorang menepuk bahunya membuat Gladys terkaget dan latah. Roti sobek, teriaknya membuat Willy, yang tadi mengagetinya tergelak. Roti sobek, kok latahnya Roti sobek, Kamu teh lapar gitu. Tanya Willy, pemuda dengan darah pasun dan asli, dia adalah kepala divisi di tempat Gladys bekerja. Kang Willy ini meski jabatannya lumayan, namun pria ini begitu humble dan mau bergaul akrab dengan para juniornya, termasuk Gladys dan kawan-kawan. Gladys selalu hanya tersenyum malu, bisa-bisanya ketika latah, yang ia ucapkan adalah Roti sobek milik Adrian. Tak selang berapa lama, Adrian muncul juga dari dalam lift. Kamu teh sudah sembuh. Padahal niatnya akang dan yang lain mau main ke kosan baru kamu, jenguk kamu. Adrian yang mendengar itu langsung terbatuk-batuk tersedak ludah sendiri, ia panik, bagaimana nanti kalau sampai Willy dan teman-teman Gladys tahu ia dan Gladys ternyata tinggal satu atap. Adrian, kamu juga ini masih batuk kok sudah berangkat. Iya, Kang. Kan surat dari dokter hanya untuk dua hari aja. Yaudah Kang, gue duluan ya, Kang. Adrian berjalan lebih dulu ke ruangan mereka. Tumben Adrian enggak nyapa kamu, kalian berantem. Jangan berantem, kasihan Adrian hanya dekat sama kamu doang itu. Bodoh amatlah, Kang. Dia kan emang nyebelin anaknya, sok kecapepan, masak iya gue pegang aja dia enggak mau. Gladys keceplosan lagi, ia membungkam mulutnya. Eh, kamu megang apaan? Ma maksud gue megang tasnya, kan tadi pas nyebrang itu kebetulan kita bareng, gue pegangan tas dia dong, biar nyebrangnya berasa aman gitu, tapi dia enggak bolehin. Yaudah, Kang, gue masuk duluan ya. Gladys menyusul Adrian masuk. Mereka lalu duduk di kubikel masing-masing, kebetulan kubikel mereka memang bersebelahan. Eh, awas aja ya kalau lo ajak temen-temen lo ke apartemen gue. Gladys mengerucutkan bibirnya. Terus, gimana dong? Mereka bilang mereka pengen tahu gue tinggal di mana. Kalau mereka maksa main ya gue terpaksa bawa mereka ke sana, nanti kalau mereka main, elonya jangan nongol-nongol, di kamar aja sama Tania. Adrian kini yang mengerucutkan bibirnya. Ya kali gue seolah dikurung dalam rumah gue sendiri. Udahlah, cuma beberapa jam aja, ntar gue traktir lo di restoran mahal kalau lo setuju. Adrian menggeleng. Gue izinin temen-temen lo main, tapi ada syaratnya. Gladys terlihat semringah, ia tentu senang diizinkan mengajak teman-temannya main. Mereka memang kerap kumpul jika weekend tiba, maklum saja, Gladys dan ketiga temannya itu semuanya jomblo ngenes, jadi tak punya agenda malam mingguan bersama pasangan. Apa syaratnya? Bikin gue bisa ada kesempatan dekat dengan Bu Renata, elokan salah satu pegawai andalan dia, junior yang paling dekat dengan dia iya kan. Seketika Gladys terdiam, gue dekat sama dia karena dia juga kenal sama Devano, mereka kan satu tim. Sekarang gue udah putus. Karena sudah putus, gue kembali ke habitat asli gue, gue ini hanya butiran debu, mana mau Bu Renata nyapa gue lagi. Renata dan Devano memang kenal meski tak dekat, Renata manajer pemasaran, sedangkan Devano manajer keuangan. Masak sih dia begitu. Dia kan ramah dan baik, semua karyawan tahu itu. Gladys tampak berpikir lagi. Enggeh, coba nanti siang lo makan di resto Jepang dekat Plaza Mall tikungan itu, dia sering makan di situ, pura-pura aja lo makan di situ juga dan sapa dia, nimbrung di mejanya, ntar gue kasih deongkos makannya, tapi izinin gue ajak teman-teman gue, D.L. Mereka lantas berjabat tangan. D.L., tapi ongkos makan gue bayar sendiri. Gue cuma butuh info lo aja. Gladys tersenyum getir, rasanya ia makin merasa jadi butiran debu. Enggak cowok kayak Devan, enggak kayak Adrian, semuanya suka dengan cewek yang memiliki karir yang cemerlang. Batinnya, merasa sedikit pedih di hatinya. Tanpa mereka tahu seseorang kini tengah memperhatikan mereka. Pak Raka, Pak Raka kok di sini? Tanya Willy, ia tahu Raka adalah salah satu petinggi perusahaan di kantor pusat. Raka terkejut ada yang mengenalinya. Oh iya, saya akan dipindah ke sini, diutus Pak Anggara langsung. Raka lantas melongok lagi ke dalam, dan ia dapati wajah Gladys yang cemberut. Akhirnya aku bisa melihat kamu dari dekat, walau tetap saja, aku hanya berani mengamatimu tanpa berani menyapamu sama sekali. Batin Raka Terima kasih telah menonton!